selamat datang kembali di suksom channel, saya efendi dari indonesia bagaimana kalian semua, semoga kalian baik-baik dan hari ini, saya akan berbagi dengan kalian salah satu planta rumah saya dan ini adalah salah satu favorit saya hari ini, saya akan melakukan repot untuk planta rumah saya namanya Anterium jemani cobra jadi jangan lupa video ini, silahkan lihat sampai akhir jika kalian ingin tahu bagaimana saya menyusahkan planta rumah ini satu perkara yang saya suka dari Anterium ini adalah warna kerana warna peta itu sangat, sangat berharga dan juga peta itu sangat kuat mengapa saya mengatakan planta rumah ini mempunyai peta yang kuat kerana sangat kuat ini adalah salah satu karakteristik dari Anterium jemani cobra kerana, ya, peta itu sangat kuat dan juga sangat cantik dengan warna yang sangat menarik saya akan mengubah potan Anterium ini dengan yang lebih besar kerana ini terlalu kecil dan seperti yang kalian lihat di sini kata-kata itu sangat kuat jadi saya akan mengubah potan yang lebih besar ini planta rumah ini menghargai peta yang terlalu jadi saya tidak pernah memberi peta yang terlalu kerana ia dapat membuat peta terlalu mengenai peta terlalu mengenai peta terlalu saya mempunyai peta terlalu 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 terl jangkau dan jangkau dan kurang, seperti kepala kobra yang sedang mengumpulkan saya menggunakan rai huck untuk anterium ini sebagai jangkau, tetapi jika anda ingin mempunyai rai huck ini dan anda tidak mempunyai rai huck, anda bisa mengambil perlite perlite juga baik untuk anterium ini, yang penting adalah anterium ini seperti jangkau dan jangkau saya akan menghidupkan rai huck ini dengan rai huck ini ini adalah rai huck, saya biasanya menggunakan ini untuk menghidupkan semua rai huck saya jadi saya mempunyai sedikit saja dan kemudian saya menggabung dengan sedikit air dan kemudian saya akan menghidupkan semua rai huck dari anterium ini dengan air ini kadang-kadang saya menemukan beberapa rai huck di bawah maksud saya, di bagian bawah rai huck saya menemukan rai huck jadi saya biasanya menghidupkan rai huck menggunakan air ini fungsi lain dari air ini adalah untuk membuat rai huck dan juga bersih seperti yang anda lihat di sini kelihatan lebih panas dan menarik saya suka melakukan aktivitas ini untuk rai huck saya karena saya suka menikmati rai huck saya yang terbaik sehingga saya harus memberikan rai huck yang terbaik untuk rai huck saya juga setelah selesai menghidupkan rai huck saya akan menghidupkan rai huck ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati